Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan tutorial cara sharing printer dari window 7 ke sistem linux disini linux nya pake turunan dari ubuntu yaitu ubuntu 20.04 disini di window nya yang jelas printer harus sudah di install driver nya lalu disini printer device and printer disini misalkan yang mau kita itu yang action ini action di klik kanan disini ada printer property lalu pada bagian sharing pilih share disk printer namanya namanya kalau bisa jangan pake spasi ya disini pake epson lx310 oke sesudah itu anda harus mengaktifkan fitur apa ya di window namanya ini masuk ke control panel printer untuk sharing nya jadi jangan pake kita bukan pake sambal pake apa sih tadi itu ya coba kita lihat disini pilih program program dan turn window future or on off nah kita harus aktifkan dulu fiturnya di window 7 nya nah disini fiturnya adalah lpd print service harus dicetak seperti ini oke nanti dia menginstall fitur baru oke selain itu di sharing nya nah di network dan sharing center change advance sharing setting nah disini disini di turn on fire and printer sharing terus yang disininya saya seperti ini turn off protected sharing ya jadi jadi gak pake password oke nah sesudah itu coba saya lihat lagi apakah ada yang kurang sebentar oh jangan lupa yang di firewall nya firewall nya dibuat diizinkan untuk printer sharing ya disini kalau disini saya power power awal nya saya matikan nah disini nih disini di ijinkan printer sharing printer sharing mana ya printer sharing ijinkan nah file file printer sharing ya oke kalau di windows segitu cukup sekarang kita settingan di ubuntu nya jadi sudah nah disini di ubuntunya saya pakai Ubuntu pada menu print pada menu printer disini diklik add lalu pada network printer pakai LDR LPR host Nah disini tadi dimasukkan IP printer IP IP komputer yang terhubung ke printer tersebut IP-07 disini IP nya nah disini yang QI nya itu nama printernya nama printer serinya nah tadi itu kan Epson LX310 diprobe nah diprobe ini nanti nyari drivernya silahkan dicari drivernya nah disini drivernya kalau Epson LX310 itu ya Epson 9 pin nah ya disini Epson forward nah ini forward terus tinggal kasih nama apply oke sehingga akan menghasilkan seperti ini lalu ada tinggal di tes berhasil atau tidak kalau saya sih berhasil nih ini yang dises saya hasil dari peternya Epson 9 pin terus ada HP inteng 310 dan printer pos 80 oke sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati